Intro Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Seperti biasa kita tawasul dengan Barakah Ratibul Haddad Mudah-mudahan kita semua yang hadir yang membaca Ratibul Haddad Wabil khusus negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah SWT Dan kita semua diberikan panjang umur Hasil maksud sihat, afiat dan husnul khatimah A'udzubillah minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ala hadhi niya huwa ala kuliniyatin salih Ila hadratin Nabi al-Mujtaba Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa salam Wa azwazihi wa zurriyatihi wa ahli baytihi Wa sahabatihi syaudillahi al-kiramil fatihah A'udzubillah minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim imaliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina suratul mustaqim Suratul ladina an'amta alayhim Ghayri al-mawdubi alayhim wa laddalin Amin Summa al-Fatiha khususan lihadratu jami'il anbiya'i wal-mursalin Wa ashabi nabi wal-ulama'i al-amilin Wa al-asya'i sidikina khususan Al-Qutbir Rabbani wal'arifi samadhani Sayyidina al-Shayyidina al-Shayyidina al-Abdil Qadir Jailani Qaddasallahu sirrahu wa nawaradarihahu rahimahumullah al-Fatiha A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim imaliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina suratul mustaqim Suratul ladina an'amta alayhim Wa iril maudhu bi'adaihim waladzalin Amin Tawassulan wa tabarukan bi'barakat wal-karamat wal-mujizatirati bilhaddad Khususan li'hadrati sahibin ratib al-Ustaz Sayyidina al-Shayyidina al-Shayyidina al-Qudbil Ghaws Abdullah ibn al-Alawi al-Ahaddad ibn al-Alawi Anna Allah yaka disuruhahu fil jannati wa inawiru darihahu Wa yu'idu alinami barakatihi wa asrarihi wa anwarihi Fi dini wa dunya wal-akhirati bisirri al-Fatiha A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim imaliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina suratul mustaqim Suratul ladina an'amta alayhim Wa iiril maudubi alayhim walad-dahlin amin Sumbha khususan li hadrati syayhina wa ustadina wa mu'alimina wa muhazibina wa murabbina wa mursyidina Mama ajangan ki haji Abdullah bin Muhammad Nuh bin Muhammad Idris Wa ilah hadirat ki haji tubagus mama kalak abas pagintongan Wa nafahna bi ulumihim rahimahumullah Amin Amin Tawasulan wa tabarukan bi barakat wal karamat wal mu'jijat tirati bil haddad Khususan li hadrati abina wa ustadina ki haji Muhammad Husni Tamrin Fatma Wijaya al-Banjari Wa li'abaina wa umahatina wa ajdadina wa jadatina minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat Al-ahya'i minhum wal-amwat al-lazina zakarna asma'ahum Wa malamna zukur asma'ahum Wa anta'alamu bi asma'ihim Lintaskan wajahnya Sebutkan namanya Ibu, bapa, mamah, papa, om, tante, kakak, adek Suami, isteri, anak, mertua, besan, kakek, nenek, saudara-saudara kita semua Yang disebut namanya atau yang tidak disebut namanya Yang sehat atau yang sedang sakit Yang masih ada atau yang sudah tiada khususan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Imaniki Yawmiddin Iyaka na'udu wa iyaka nasta'in Ihdina suratul mustaqim Suratul ladhin an'amta'alayhim Ghayri al-maghdubi alayhim walad-dhalin Amin Bismillahirrahmanirrahim Alif lamim Zanika al-kitaab la-rayb fihe Huda'an l-lil-mutaqim Al-lazina yu'minun Inna al-lazina kafaru Suwau'un alayhim An-an-an-an-an-an-zartahum Am lam tunzirhum la yuminun Khatam Allah Ala kulubihim Wa ala sam'ihim Wa ala abusarihim Ghishawah Walahum azabun azim Wa min annaas Min yakulu Amanna billahi Wa bil-yawmi al-akhir Wa ma hum mimuminin Yukhadi'un allah Wa al-lazina amanu Wa ma yakhda'un Inna anfusahum Wa ma yashururun Fi kulubihim maradun Fazadahum allahum aradah Wa lhom azabun Alimun Bima kanu yakzibun Inna allah La yastahhi En yadrib Masalam Jgili continued Wa ma yudilupi Ala al fasilikid Allah لا ilaha illa huwa الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤدوه بزهما وهو العلي العظيم لا إقراء في الدين كنت بينا الرسد من الغاية فمن يكفر بطاقوتي ويؤمن بالله فقد سمسك بالعروة الغسقى لنفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاقوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويؤذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرك بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسهى لها ما كسبت وعليها ما تسبت ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أطعنا ربنا ولا تمن علينا إشرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وأفؤنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إن الله وهده لا شريك له له الملك وله الحمده ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إن الله وهده لا شريك له له الملك وله الحمده ويميت وهو على كل شيء قدير سُبْهَانَ اللَّهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَا إِنَّ اللَّهُ أَكْبَرُ سُبْهَانَ اللَّهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَا إِنَّ اللَّهُ أَكْبَرُ سُبْهَانَ اللَّهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَا إِنَّ اللَّهُ أَكْبَرُ سُبْهَانَ اللَّهُ وَبِهَمْدِهِ سُبْهَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim Rabbanangfir lana watub alayna innaka enta tawabur rahim Rabbanangfir lana watub alayna innaka enta tawabur rahim Rabbanangfir lana watub alayna innaka enta tawabur rahim Allahumma salli ala seyyidina Muhammad Allahumma salli alayhi wa alihi wa salim Allahumma salli ala seyyidina Muhammad Allahumma salli alayhi wa alihi wa salim Allahumma salli ala seyyidina Muhammad Allahumma salli alayhi wa alihi wa salim A'udhu bi kalimatilah hitamati min sharrima khalaq A'udhu bi kalimatilah hitamati min sharrima khalaq A'udhu bi kalimatilah hitamati min sharrima khalaq Bismillahi alladzih la yadzurum asmihi Şey'un fi'l ardi wala fi'l semaa Wahoo sami'ul alim Bismillahi alladzih la yadzurum asmihi Şey'un fi'l ardi wala fi'l semaa Wahoo sami'ul alim Bismillahi alladzih la yadzurum asmihi Şey'un fi'l ardi wala fi'l semaa Wahoo sami'ul alim Radina billahi rabba wa bilislami dina wa bi muhammadin nabiyya Radina billahi rabba wa bilislami dina wa bi muhammadin nabiyya Radina billahi rabba wa bilislami dina wa bi muhammadin nabiyya Bismillah, walhamdulillah, walkhayr, wa sharr, bimashiyatillah Bismillah, walhamdulillah, walkhayr, wa sharr, bimashiyatillah Bismillah, walhamdulillah, walkhayr, wa sharr, bimashiyatillah Amanna billahi wal yawm al-akhir, ertubna ilallah batinan wazahir. Amanna billahi wal yawm al-akhir, ertubna ilallah batinan wazahir. Amanna billahi wal yawm al-akhir, ertubna ilallah batinan wazahir. Ya Rabbana waafu anna wamhu al-lazhi kana minna. 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 Ya Rabbana waafu anna wafu anna waafu anna waafu anna wal-lazhi kana minna. Ya Rabbana waafu anna waafu anna wazhi kana minna. Selamat menikmati Ya Alim, Ya Kabir Ya Alim, Ya Qadir Ya Samir, Ya Bacir Ya Latif, Ya Kabir Ya Alim, Ya Kabir Ya Alim, Ya Kabir Ya Samir, Ya Basir Ya Latif, Ya Kabir Ya Alim, Ya Kabir Ya Alim, Ya Qadir Ya Samir, Ya Basir Ya Latif, Ya Kabir Ya Farijal Ham Ya Kashifal Gham Ya Man Li'Abdihi Yaghfir Wa Yer'R'Ham Ya Farijal Ham Ya Kashifal Gham Ya Man Li'Abdihi Yaghfir Wa Yer'R'Ham Ya Farijal Ham Ya Kashifal Gham Ya Man Li'Abdihi Yaghfir Ya Talmud Ya Talmud Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wabarakatuh Assalamualaikum wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim Ya Rahman, Ya Rahman Ya Rahman, Ya Rahman Ya Hennan Ya Dayan Ya Sultan 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 Subhanallah 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 selamat menikmati ya Allah ya Allah ya Allah enta Allah bela wa Allahi enta Allah Allah ini Allah Allah ya 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 Allah Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai. Sampai jumpa. 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 Ramadan kita selama yang kita jalani dan juga kita hadirkan di bulan Ramadan tahun ini mudah-mudahan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan insya Allah bisa menjadi amalan terbaik yang mengundang pahala terbaik untuk mempersiapkan bekal terbaik untuk berjumpa dengan Allah di waktu yang terbaik dan di tempat yang terbaik yaitu surganya Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Rabbul Alamin sebelum kita mulai kajian pada kesempatan pagi ini mohon izin dengan keikhlasan hati dan juga keridoan dari jamaah sekalian untuk mendoakan guru kita tercinta Abuya Abina, Abi Muhammad Tamrin mudah-mudahan beliau senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan setiap hari-hari yang beliau jalani senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala termasuk semoga majlis al-ihya pun semakin dikuatkan oleh Allah diistikomahkan untuk menjadi kendaraan kita mendapatkan ilmu serta kebaikan dalam kehidupan ini insya Allah semua doa dari ayah, bunda, hadirin semua untuk Abina, Abi Tamrin dan juga untuk majlis al-ihya insya Allah semakin menguatkan kebersamaan kita bukan hanya kita bertemu di dunia tapi insya Allah kita pun berharap nanti berkumpul di surganya Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin jamaah yang dirahmati Allah tidak terasa kita semua sudah masuk di hari 10 terakhir di bulan Ramadan dan tentu kondisi ini membuat kita harusnya bersedih karena sebentar lagi kita akan berpisah dengan tamu yang istimewa kita akan berpisah dengan momentum terbaik yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita sebagaimana bulan Ramadan adalah bulan yang seringkali kita nanti-nantikan dan Masya Allah Allah hadirkan bulan ini dan kita sudah melaluinya beberapa hari pertanyaannya adalah sudahkah kita memberikan sesuatu yang maksimal dari hari-hari Ramadan dalam kehidupan kita jangan sampai mohon maaf Ramadan datang tak dijemput pulang tak diantar dan tanpa terasa sebentar lagi kita akan berpisah dengan Ramadan tapi kita lupa selama hari-hari itu dan bahkan hari ke depan kita tidak punya rencana terbaik untuk menyiapkan amalan-amalan terbaik agar kemudian Ramadan tidak hanya lewat tapi memang kita bisa mendapatkan impact positif dari keberadaan Ramadan tersebut karena yang paling harus kita waspadai adalah peringatan dari Nabi SAW dalam sebuah hadisnya bahwa beliau pernah menyebutkan rohima anfuh celaka menyesal siapa ustad orang yang celaka menyesal itu mereka yang saat nanti berpisah dengan Ramadan tapi dosanya tidak diampuni oleh Allah SWT karena saat hari-hari Ramadan dia tidak mampu menampilkan amalan terbaik dihadapan Allah SWT apakah oleh karena itu Ba'ayah, Bunda, Bapak, Ibu, Hadirin sekalian kita masih punya kesempatan disisa beberapa hari ke depan untuk memaksimalkan hari-hari kita dengan amalan-amalan terbaik sehingga kita mendapatkan pahala Ramadan terbaik dari setiap rangkaian yang Allah hadirkan dari Ramadan itu sendiri karena memang kalau bicara ibadah Ramadan atau bicara Ramadan itu banyak sekali keutamaannya yang seringkali para ulama merangkai keistimewaan Ramadan itu dari huruf-huruf yang ada pada kalimat Ramadan Ramadan ditulis dalam bahasa Arab dalam lima huruf ada huruf Ra, ada huruf Mim, ada huruf Dhan, ada huruf Alif, ada huruf Nun yang masing-masing hurufnya itu sebenarnya menyimpan dari makna keistimewaan bulan Ramadan itu sendiri apa diantaranya Ahilman? Ra para ulama seringkali menyebutkan Ramadan itu adalah bulan rahmat bulan kasih sayang di bulan inilah Allah mencurah-curahkan kasih sayangnya kepada setiap hambanya bahkan disebutkan dalam sebuah hadis ketika datang bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga ditutup pintu-pintu neraka dan dibelungu setan bahkan dalam beberapa keterangan lain juga disebutkan ketika bulan Ramadan ini Masya Allah amalan sunnah diberikan pahala wajib amalan wajib dilipat dandakan pahalanya dan pada kesempatan inilah semua level kebaikan semua level amal soleh akan dinilai sebagai bentuk kebaikan dari Allah SWT kenapa? karena saat bulan ini Allah mencurah-curahkan rahmat kasih sayangnya Allahu Akbar huruf yang kedua Mim apa maknanya Mim itu Ustaz? Mim itu artinya Ramadan adalah bulan penuh ampunan setiap detik detak yang dihadirkan Allah ketika bulan Ramadan dan kita berikan amal soleh di hari-hari itu maka setiap amalan soleh itu akan mengampuni dosa-dosa kita puasa misalnya disebutkan dalam satu hadis man soma Ramadan imanan wahtisaban ghofirulahu matakudda mamindan bin barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dengan penuh pengharapan maka diampuni dosanya yang terdahulu ketika malam dia bangun tegakkan sholat maka ada keterangan hadis yang lainnya man qawma romabawana imanan wahtisaban ghofirulahu matakudda mamindan bin bahkan semua yang kita hadirkan ketika Ramadan itu bisa mengampuni dosa-dosa kita bahkan ada satu malam yang hanya dihadirkan di bulan Ramadan yang kualitas malam ini lebih baik daripada seribu bulan yaitu malam al-qadar dan malam al-qadar kabar baiknya itu akan datang di 10 hari terakhir Ramadan dan tepatnya di malam-malam dan hari ini sekarang kita sedang berada di titik itu mudah-mudahan kita semua mendapatkan malam al-qadar tadi dengan ampunan dosa dari Allah yang ketiga huruf dod apa itu dod ustad dod itu artinya domana jaminan yang Allah janjikan kepada orang yang berpuasa bertemu Ramadan adalah jaminan surga ada satu pintu surga yang hanya dibuka bagi orang yang berpuasa namanya surga ar-rayan babur rayan kemudian alif aminah keamanan Allah hadirkan keamanan kepada kita yang bertemu dengan Ramadan bahkan diantaranya ternyata puasa Ramadan itu mampu menyehatkan kita sumu tasihu berpuasalah kamu maka kamu akan sehat sampai yang terakhir nun nun itu artinya nikmat bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kenikmatan semua keistimewaan Ramadan itu berpeluang kita dapatkan dengan syarat kita menghadirkan amalan-amalan istimewa di bulan Ramadan dan ketika kita menggali amalan apa ahilman yang harus kita hadirkan selama bulan Ramadan maka keterangannya ada di surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan 187 oke jadi kalau kita membahas tentang ayat Ramadan ayat Ramadan itu ternyata dari 183 Al-Baqarah sampai 187 Al-Baqarah seringkali kita memahami ayat Ramadan itu cuma di ayat 183 saja misalnya kan yang berbunyi Ya ayuhal lazina amanu kutiba alaikum usiyam kama kutiba ala lazina min koblikum la'allakum tatakun ya itu adalah rangkaian dari ayat Ramadan tapi ayat Ramadan bukan hanya itu nah ada ada rentetan ayat-ayatnya yang pada akhirnya ayat itu berbuah daripada amalan-amalan yang perlu kita hadirkan selama Ramadan dan kita jika di hari-hari kebelakang mungkin tidak sempurna menghadirkan lima amalan ini kita masih punya waktu beberapa hari ke depan yuk kita bahas satu persatu ahilman apa di antara amalannya pertama tentu puasa puasa ya ayuhal lazina amanu kutiba alaikum usiyam kama kutiba anda lazina min koblikum wahai orang yang beriman diwajibkan untuk kamu sekalian berpuasa sebagaimana aku perintahkan kepada umat terdahulu atau kaum terdahulu agar kamu menjadi orang yang bertakwa pertanyaan saya adalah kenapa banyak orang yang sudah berpuasa misalnya tapi tidak membuahkan ketakwaan dalam hidupnya ya kenapa coba coba dicek barangkali puasa kita hanya sekedar menahan lapar dan dahaga karena esensi puasa itu memang maknanya adalah al-imsa menahan kemudian menjadi junnatun benteng yang Allah inginkan dari puasa Ramadan kita bukan semata-mata menahan lapar dan dahaga tapi yang jauh lebih dari itu semua adalah menahan diri kita untuk tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala termasuk melarang kita menahan diri kita untuk tidak jatuh kepada yang orang kalau hanya sekedar puasa menahan lapar dan dahaga mudah orang yang tidak beragama Islam pun mereka berpuasa bukankah kita kalau mau operasi juga harus berpuasa dulu bukankah kalau dalam penanganan kesehatan kita mau didiagnosa atau misalnya kita mau diperiksa harus ada proses puasa dulu jadi kalau puasanya sekedar menahan lapar dan dahaga mudah tapi justru makna puasa lebih dari itu jadi bagaimana ustad dia menahan setiap keburukan yang datang dalam kehidupannya matanya dijaga untuk melihat yang haram lisannya dijaga untuk tidak keluar kata-kata yang buruk tidak merendahkan orang lain tidak menghina orang lain bicaranya tidak sinis tidak pesimis tidak pandai memfonis kenapa karena lisan yang keluar adalah kebaikan kebaikan tangan dia menahan untuk menyentuh yang haram perut dia menahan untuk tidak masuk makanan dan minuman yang haram bahkan kaki pun menahan untuk tidak melangkah ke tempat maksiat itu yang kemudian bisa kita raih daripada puasa kita maka wajar kalau banyak orang yang sudah berpuasa oke dia lapar oke dia haus tapi kenapa tidak berbuah ketakuan karena barangkali baru sekedar puasa menahan lapar dan dahaga saja bukan kak Nabi pun pernah memberikan prediksi kepada kita berapa banyak orang yang berpuasa tapi sayang yang mereka dapatkan hanya lapar dan dahaga saja mohon maaf jangan tengok kiri kanan depan belakang jangan-jangan kita yang seperti itu kita sudah menempuh 22 harian barangkali berpuasa ya tepat di hari ahad ini mungkin 23 hari berpuasa sudahkah puasa kita bernilai imsak bernilai juna yang kemudian benar-benar membuat kiri kita terbenteng untuk tidak masuk pada kategori yang Allah haramkan dalam kehidupan maka kenapa di awal perintahnya Allah manggil dengan kalimat ya ayuhalladzina amanu wahai orang-orang yang merasa dirinya beriman karena memang puasa itu hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang beriman kenapa ustad yes iman artinya percaya yes iman artinya yakin yes iman artinya kemudian mengakui berpasrah kepada Allah karena yang tahu terkait dengan amal puasa kita hanya kita dan Allah makanya kata kata hadif ketika menggambarkan pahala kepada orang yang berpuasa Allah yang langsung memberikan pahalanya ajizibih Allah yang tahu sholat orang bisa tahu kita sholat apa tidak zakat orang tahu kita bayar apa enggak haji orang tahu kita berangkat atau tidak tapi kalau puasa mungkin kita bisa menyembunyikan ya kan tidak sedikit orang yang barangkali ketika pagi dia sahur ketika siang dia masuk kamar minum yang dingin-dingin makan yang enak-enak keluar kamar orang enggak tahu apa dia batal apa enggak maghrib dia sibuk ikutan buka orang enggak ada yang tahu makanya puasa ini adalah ibadah yang memang membutuhkan tingkat keimanan yang sangat tinggi sekaligus juga menghadirkan kebaikan-kebaikan dalam puasa itu maka ada sisa beberapa hari ke depan yuk kita maksimalkan agar puasa kita berbuah ketakuan dihadapan Allah yang kedua amalan yang harus kita hadirkan agar mendapatkan Ramadan yang tadi saya sebutkan keistimewaannya adalah berinteraksi dengan Al-Quran Al-Quran itu petunjuk hidup maka ketika kita tahu Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan maka orang yang ingin mendapatkan kemuliaan dalam hidupnya dia akan memastikan bagaimana Al-Quran benar-benar dia muliakan di bulan kelahirannya rugi sekali kalau ada orang yang sudah masuk sekarang beberapa hari Ramadan 20 harian Ramadan tapi belum sempat membaca Al-Quran bahkan mohon maaf kita belum sempat untuk mentadaburi Al-Quran belum sempat tada arus Al-Quran rugi sekali kenapa? karena memang ada kemuliaan dalam Al-Quran itu dan ternyata kalau kita bicara fakta apapun yang menempel dengan Al-Quran apapun yang dekat dengan Al-Quran maka dia akan menjadi yang mulia menjadi yang terbaik bulan yang didalamnya diturunkan Al-Quran menjadi bulan yang terbaik menjadi bulan yang paling mulia apa itu? bulan Ramadan malaikat yang ditugaskan menyampaikan wahyu Al-Quran maka dia menjadi malaikat yang mulia malaikat Jibril alaihissalam manusia yang kepadanya diwahyukan Al-Quran maka menjadi manusia yang paling mulia Nabi Muhammad S.A.W kota yang di tempat itu diturunkan Al-Quran maka menjadi kota yang paling mulia Makkah dan Madinah bahkan malam yang ketika didalamnya diturunkan Al-Quran maka menjadi malam yang paling mulia yaitu malam Laylatul Qadar malam Al-Qadar maka sungguh mulia orang yang berinteraksi dengan Al-Quran lebih banyak ketika bulan Ramadan Pertanyaannya sudah masuk hari ke 23 Ramadan sudah berapa jus yang kita hatamkan dari Al-Quran kita jangan-jangan mohon maaf kita lebih hatam film Korea yang lagi trending hari ini daripada Al-Quran yang kita baca tau kan ya ibu-ibu yang lagi trending apa judulnya sekarang ya itulah pokoknya kapal-kapal gitu lah usah juga agak-agak kurang hafal tapi sedikit tau aja jangan-jangan kita lebih hatam itu daripada Al-Quran kita maka yuk ada kesempatan di sisa Ramadan ini untuk kemudian lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran bisa membacanya bisa menghafalnya bisa memahaminya dan bisa menguatkan kebaikan kita ketika Ramadan ini dengan interaksi dengan Al-Quran yang ketiga tentu Ramadan ini adalah bulan untuk banyak pendoa doa Ramadan itu bulan yang sangat mustajab untuk berdoa apalagi Mohon Maaf Ramadan tahun ini dirasa berbeda karena kita berbarangan dengan menghadapi pandemi Covid-19 maka tidak ada kekuatan yang bisa menguatkan dari kita kecuali hadirkan doa ketika Ramadan ini ayo setiap detik ketika Ramadan adalah waktu mustajab untuk berdoa banyak berdoa terutama di waktu waktu yang kadang kita suka melewatkan untuk berdoa seperti hanya misalnya ketika berbuka puasa Allah buka puasa itu yang paling penting bukan hanya menyiapkan makanannya tapi juga menyiapkan doa-doa terbaiknya disebutkan dalam hadis ada tiga doa yang tidak akan ditolak untuk mereka pertama imamun adil pemimpin yang adil dua doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka dan yang ketiga doa orang yang terzolimi jadi artinya ketika berbuka puasa itu siapkan doa-doa terbaik ustad kan udah baca doa iya apa doanya misal boleh 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 tidak 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 doa-doa yang benar yang benar yang salah yang mana yang membaca doa sibuk risol takut diambil orang sama gorengan tempe takut diambil orang dia tidak menghadirkan doa ketika itu tapi catat baik-baik Allah doa-doa itu adalah doa pembuka jadi artinya apa masih ada space untuk kita menambah dengan doa-doa yang menjadi hajat kebutuhan hidup kita jadi setelah beres baca beres itu angkat kedua tapak tangan kita yuk doa sama Allah apa hajat kita apa permintaan kita bapak ibu yang berumah tangga pengen keluarganya minta di saat berbuka pengen punya anak yang soleh-soleha minta saat berbuka yang bisnis yang usaha yang kerja pengen karirnya meningkat minta saat berbuka yang jomblo agar segera tahun depan bisa punya pasangan karena gak enak sama yang lain berakit-rakit ke hulu berenang-renang ketepian yang lain sudah pada kepung hulu kok kamu masih buka sahur sendirian jelep banget itu nyesek luar biasa yuk sampaikan doa agar Ramadan tahun depan ada yang nyiapin sahur kita nyiapin buka kita masa kayak gitu terus hadirkan doa kita maka kita masih punya waktu nih di sehari Ramadan kita apa doa dan harapan kita minta sama Allah berkali-kali saya sampaikan dalam beberapa kajian bahwa Allah itu sangat senang kepada hambanya yang senang berdoa ketika orang berdoa berarti dia memang sedang mendekat kepada Allah dan berharap kepada Allah yang keempat amalannya adalah kiam ada perintah anjuran iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan sekarang kita sedang ada disini barangkali kalau kita sulit iktikaf di masjid karena ada sebagian yang ngikutin anjuran pemerintah terkait dengan PSBB sosial lisensi misalnya ayo iktikaf di rumah kalau yang sekiranya zonanya masih zona hijau masih bisa ke masjid yuk itikaf di masjid hadirkan amalan amalan disitu raih laylatul qadr taharraw laylatul qadri kejarlah laylatul qadr itu filwitri di tanggal tanggal ganjil min asril awahir di 10 hari terakhir min ramadhan di bulan ramadhan kita kejar apa amalannya ustad perbanyak amalan istimewa kepada Allah untuk mendekat kepada Allah baca Quran kajian doa muhasabah zikir infak sodakoh semua kebaikan sampai yang terakhir amalannya adalah infak sodakoh yang pada nanti ujung ramadhan adalah zakat jangan sampai lupa khud min amwalihim tutohhiruhum watujakihim ambillah harta dari mereka kemudian sucikan tumbuhkan dengan membayar zakat insyaallah kalau itu yang kita hadirkan di sisa akhir ramadhan ini ya kita bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dan percayalah bahwa sesuatu itu kadang ditentukan akhirnya bisa jadi ramadhan kita ditentukan bagaimana tendangan akhir amalan kita di saat bulan-bulan ramadhan kalau ada di antara bapak ibu ayah bunda yang mungkin selama hari-hari ramadhan ini melepaskan banyak amalan maka yuk kita masih punya kesempatan kok untuk maksimalkan sisa hari ramadhan ke depan dengan segala bentuk amalan terbaik bisa jadi amalan-amalan yang bisa kita persembahkan di akhir-akhir inilah yang bisa menutup semua keburukan kita di sisa-sisa kemarin yang kemarin kita lewati tidak ada yang terlambat dan tidak ada yang kemudian harus kita sesali dari apa yang sudah kita lewatkan tinggal kita maksimalkan di sisa hari ke depan dengan berbagai banyak amalan-amalan kebaikan ustad hilman kira-kira kalau ayah bunda banyak dosanya apakah akan diampuni oleh Allah tidak di ramadhan pasti selama kita minta sama Allah di ramadhan ini ada kesempatan terbaik bahkan ada satu doa yang harus bapak ibu kencangkan untuk dibacakan di 10 hari terakhir ramadhan ini apa doanya Allahumma innaka afuhun tuhibbul afwa fafuan Allahumma innaka afuhun tuhibbul afwa fafuan yuk kuatkan ikat pinggang kita kencangkan azam yakin niat bahwa di sisa akhir ramadhan ini tidak ada yang kita lewatkan setiap malam kecuali mendekat taat kepada Allah ya datang ya Allah jemput ridho solat solat di malam hari angkat kedua terlapak tangan minta sama Allah minta doang banyak bermuasa lembutkan hati maafkan semua orang yang pernah menyakiti kita kalau kita punya salah minta maaf sama orang lain kalau ada harta yang belum kita bersihkan bersihkan infak sodak yuk sibukkan dengan beramal sibukkan dengan beramal jangan sampai menyesal menyesal sampai kemudian dia berpisah Ramadan karena dia ya Allah seandainya Ramadan bisa datang lagi mungkin kita akan benar-benar memaksimalkan keadaan Ramadan itu jangan sampai itu masuk dalam kategori diri kita saat ini kita menyesal karena tidak mampu mengisi hari-hari Ramadan ke depan dengan kebaikan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menguatkan kita meyakinkan kita dan juga memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan Laylatul Qadar di 10 hari terakhir Ramadan ini dan insyaAllah kita semua diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala semoga bermanfaat mohon maaf jika ahilman banyak kesalahan banyak kekurangan semoga Allah menerima semua apa yang kita sampaikan apapun yang datang dari kami itu semua semata-mata jika kebaikan datangnya dari Allah tapi jika keburukan tentu dari saya yang banyak kurangnya banyak salahnya saya menyapa untuk teman-teman bapak ibu yang barangkali pernah tenggelam dalam dosa yuk segera kembali mau sampai kapan sih kayak gitu terus mau sampai kapan kita tenggelam dalam dosa terus Allah berikan kesempatan Ramadan bertepatan dengan pandemi COVID-19 ada musibah disini ada ujian disini kalau dengan COVID-19 yang Allah hadirkan tidak mampu merubah diri kita untuk jadi lebih baik maka butuh cara apalagi Allah udah hadirkan musibah Allah udah hadirkan pandemi penyakit tapi tidak membuat kita untuk segera berbenah berubah jadi lebih baik maka butuh cara apalagi maka ustaz kadang suka merenung Alhamdulillah ya Allah hadirkan Ramadan di saat kita sedang gelisah seperti ini karena kita masih punya waktu untuk berharap meminta kepada Allah untuk dikeluarkan dalam keadaan keadaan yang baik seperti ini jangan pernah khawatir dengan kehidupan kita tapi khawatirlah apa yang bisa kita persembahkan kepada Allah kadang banyak diantara kita di tengah kondisi seperti ini takut ustaz takut mati takut rezeki takut lah segala macam lah serba ketakutan gak usah takut yang harus kita takutkan adalah bekal apa yang kita bisa persiapkan untuk pulang menuju Allah subhanahu wa ta'ala ingat dunia ini bukan tempat tinggal kita dunia ini tempat meninggal kita kalau Allah masih berikan kesempatan kita Ramadhan dua alasannya karena barangkali Allah tahu dosa kita masih banyak sehingga Allah berikan kesempatan kepada kita untuk segera minta ampun sama Allah catat baik-baik Allah itu lebih mencintai orang yang banyak dosa kemudian dia bertawabat daripada orang yang soleh sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam kehidupan kalau kita belum bisa berlomba dengan orang soleh dalam berbuat baik maka berlombalah dengan para pendosa untuk segera bertawabat dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala atau yang kedua alasannya adalah karena Allah tahu amal kita masih sedikit sehingga Allah berikan kesempatan Ramadhan agar bacaan Quran kita agar salat kita agar doa kita bisa diperbanyak lagi dalam kehidupan kita semoga bermanfaat mohon maaf lahir dan batin selamat menikmati hari-hari 10 hari terakhir Ramadhan dan semoga Allah berikan kebaikan serta Allah hadirkan keberkahan dalam kehidupan kita sebelum saya tutup mari angkat kedua telapak tangan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah memudahkan setiap urusan kita dan Allah mengijabah setiap permintaan kita bapak ibu hadirin angkat kedua telapak tangannya aminkan dalam hati masing-masing astagfirullahaladzim 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 audzubillahimmanasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafini amahu wa yukafi mazidah Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain ya Allah ya rahman ya rahim terima kasih ya Allah engkau masih izinkan kami berjumpa dengan bulan Ramadhan terima kasih ya Allah engkau masih berikan kesempatan kami untuk beramal soleh untuk beramal ibadah mengisi hari-hari di Ramadhan kami ini ya Allah ya Allah kami berharap kepadamu menjadikan setiap amal yang kami lakukan di bulan Ramadhan ini mampu menghapuskan setiap dosa-dosa kami mampu menggugurkan setiap maksiat-maksiat kami mampu menghilangkan semua kesalahan kami dalam hidup ini ya Allah ya Allah ya rahab kami tahu dosa kami banyak saking banyaknya kami tak bisa menghitung dosa-dosa kami dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar dari mulai dosa yang kami sembunyikan sampai dosa yang kami buah terang-terang dari mulai dosa yang kami sengaja sampai dosa yang tidak kami sengaja ya Allah ya rahab kami mohon kepadamu ya Allah jadikan bulan Ramadhan kami tahun ini menggugurkan semua kesalahan kami di masa lalu ya Allah kami berharap kepadamu ya Allah berikan kesempatan kami untuk bertobat izinkan kami untuk bertobat jangan kau wafatkan kami sebelum kau terima taobat kami ya Allah ya rahab ya Allah di sisa akhir Ramadhan ini ya Allah kami mohon izinkan kami semua mengharap ridhamu dengan amal ibadah kami maka ya Allah ya Allah izinkan kami mendapatkan lailatul qadar ya Allah izinkan kami mendapatkan lailatul qadar ya Allah ya Allah ya Allah kami tahu kami banyak salahnya ya Allah tapi kami hanya minta kepadamu ya Allah termasuk di saat kami saat ini ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim kau mah mendengar kau mah melihat dan kau mah mengetahui isi hati kami kabulkan doa kami ya Allah hijabah semua doa doa kami ya Allah Rabbana taqabal minna innaka antasami'ul alim wa tub'alaina innaka antatawah berrohim Allahumma innaka afuwan karim tuhibbul affa fa'afu anna ya karim Rabbana thalamna anfusana wa illam tagfillana wa tarhamdilana kunana minal khasiri la ilaha ila anta subhanaka innikum tumila thalimin Rabbana atila fit dunya hasana wa fil akhirati hasana tawakina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin Bapak Ibu terima kasih banyak yang maaf sekalian semoga Allah mendaibat kita semua mohon maaf dan batin Ustari Hilman Fauzi alaikumikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax